Intro Seorang bocah sempat tak sadarkan diri usai mengkonsumsi jajanan permen lunak yang dibelinya dari sebuah warung di kota Kisaran Asahan. Camat Kisaran Timur yang mendapat laporan dari lurah setempat langsung mengamankan permen tersebut dan membawa sampel permen ke Balai POM, Tanjung Balai untuk dilakukan uji lab apakah permen tersebut mengandung zat berbahaya atau tidak. Inilah jenis permen lunak yang diamankan pihak Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan dari sebuah warung di Jalan Kepodang, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sang anak sempat tak sadarkan diri dan mengalami muntah-muntah serta tidak nafsu makan yang diduga akibat reaksi permen tersebut. Menurut Irwandi, Camat Kisaran Timur, orang tua sang anak yang mencoba permen lunak tersebut juga turut mengalami pusing di bagian kepala. Berawal dari Yano, berawal sebenarnya ada laporan dari Sukabuni yang menandakan bahwasannya ada permen paragu, merek paragu lah ya, grep untuk anak-anak, bukan untuk anak-anak aja, orang dewasa itu suka ini. Kebetulan ada warga kita, warga Karanghanyer, yang memang sebelah rumahnya itu ada pedih, dan dia membeli permen paragu ini. Kemudian setelah dikonsumsi, begitu dikonsumsi, pening kepalanya 22 jam pingsan. Artinya setelah 22 jam pingsan itu, dibawa ke dokter, siuman, kemudian orang tuanya merasa, merasa, ah kok gara-gara ini, kok gara-gara ini kok anakku kok pingsan 22 jam, tes orang tuanya. Orang tuanya pun ikut semakut. Kemudian paginya dibaklah ke dokter. Dia diaknosa dokter, memang tidak ada yang adiktif atau apa di dalaman ini, karena yang menentukan ini kan BPOM. Tadi pagi kita sudah pergi ke Dinas Kesehatan untuk memforbimasi ini. Kemudian, kita lanjut ke BPOM Tanjung Balai. Ini nyatanya sudah keluar hasil, tapi belum, hasilnya itu baru bisa dapat diumumkan 14 hari. Apakah dia terindikasi atau tidak, jat adiktif di dalam permen ini? Ada kemungkinan rencana ditarik, Bang, kalau tidak terbukti? Kalau terbukti, ya pasti harus ditarik. Pada saat sekarang ini, kita dari keluarga ke keluarga untuk tidak mengkonsumsi dulu permen paragu ini, sehingga tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan masyarakat lebih banyak lagi korban. Untuk sementara, pihak kecamatan masih menunggu hasil dari BPOM, atas temuan tersebut. Dan kepada para orang tua dihimbau agar tetap mengawasi dan mewaspadai jajanan anak-anaknya untuk memperhatikan kesehatan buah hatinya. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!